Bagi itu saya yang nanyain kabar dia dari sama kawannya, saya yang nanyain ke pihak sekolah yang nabarin kami kalau dia itu gak di asrama dua hari. Saya yang tanya sama kawan dia, kawan satu kelas. Sedrolun pihak keluarga Raihan Al-Sahri, siswa sekolah usaha perikanan menengah SUPM Ladong Aceh Besar, yang meninggal di Aniaya, meminta pihak sekolah ikut bertanggung jawab secara hukum atas kematian siswa tersebut. Hal itu disampaikan oleh ayah korban, Sofian, yang didampingi ibu dan paman korban Reni Rahayu dan Dani saat bersilaturahmi ke kantor Harian Serambi Indonesia pekan lalu. Menurut Sofian Sedrolun, penganiayaan yang dilakukan oleh siswa senior terhadap anaknya itu tidak lepas dari lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak sekolah. Menurut Sofian Sedrolun, penganiayaan yang dilakukan oleh siswa sekolah. Kita minta lah pertanggung jawaban pihak sekolah, pihak sekolah juga menerangkan itu secara, gak inilah, gak menguas kan lah sama kita. Pertanggung jawaban mereka itu hanya, ya anak ibu kan sudah kita antar, apa sudah kita siapkan jenajahnya, habis itu udah kita, ini kan kita urus, kita lakukan ke polisi. Yang maunya kita kan gini bang, anak itu kan masih di bawah umum ini. Kayak manapun kan, waktu kita dari bandar ke bandar itu kan anak itu kan terpengaruh ke pihak sekolah. Yang maunya kita itu mereka pun juga seharusnya itu diperiksa. Kalau pihak polisi ya ini enggak, sejauh ini yang diperiksa itu hanya siswanya aja nih. Pia yang namanya kepala asrama, kepala orang-orang siswanya itu tidak diperiksa gitu. Terharusnya setelah surat rekomasi itu keluar, itu maunya minimal itu jaraknya dua hari. Baru ada undangan di versi. Jadi di bilang bapak sendiri, ini bang kita melakukan di versi ini seolah-olah ini kayak dipaksa, didesak. Dan itu waktu setelah mereka pajari, undang-undang yang dikasih sama si pelaku itu pasal 80, undang-undang pelindungan anak pasal 80 ayat 1 dan 2. Sedangkan kita kan terserah aja bang, anak kita kan meninggal ini. Nah, waktu kita datang itu kas 1 ngomong, Pak ini sih tersangka kita kasih pasal 80, undang-undang pelindungan anak ayat 1, 2, dan 3. Yang menemukan orang meninggal kan gitu. Habis itu, setelah orang bapak bilang, sedangkan sama kita bang kita diundang itu pasal 3-nya enggak ada, ayat 1-2 aja. Makanya kita mau melaksanakan di versi. Di versi itu kan kalau sudah meninggal, sudah mengibatkan orang meninggal dunia, itu enggak akan bisa terjadi lagi. Kenapa? Hukumannya itu di atas 7 tahun. Nah, jadi di sini terus serang aja setelah kami korset ya. Kami minta lah surat dari bapak. Kami baca. Di situ pun pasalnya, pasal 80 ayat 1 dan 2. Pasal 3-nya tidak disebutkan. Pasal ayat 1 dan 2-nya itu kan disebutkan. Itu kan cuma bukan ringan. dan pengagiayaan. Di sedangkan pasal 3-nya itu mencapai pengagiayaan. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV.